Halo, nama ku Matthias, dan aku adalah seorang guru, dan ini adalah cerita. Semuanya berjalan-jalan sampai... Terima kasih telah menonton! 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 di sekolah ini lu tuh gak cuman belajar lu juga harus bertahan hidup tapi kan sekolah tempatnya belajar udah lu dengerin kata gua jangan cari gara-gara sama si jeje apa lu liat-liat lu gak boleh diem doang nok lu harus lawan bacot lu, lu ngerti apaan sih pengecut lu nok tolong pak guru ada yang beram-lam pokoknya saya gak terima kalau misalnya karis dikeluarkan dari sini kalau bapak mau ngeluarin karis berarti bapak harus ngeluarin saya juga apaan sih nak gak gitu juga jalan keluarnya kalau lu mau tau soal inok lu turuti serintaan gua kok lu bisa tau soal inok gue gak kuat lagi ris gue juga gak mau semuanya begini nok, jangan nyerah nok gak bisa ris, gue gak bisa gue bakal basmi semua pembuli yang ada di sekolah ini boleh tapi lu bantu gue belajar ya oke deal lepaskanlah semua yang terpendam di dadah halo temen-temen kenalin nama gua karisma setiaputra gua anak pindahan disini semoga gua bisa berteman sama lu semua ya sekolah ini udah gak bener sih gua harus turun tangan sendiri basmi semua bully tak berdaya jadilah apa adanya dan tetap selalu percaya yes, akhirnya menang juga eh, maksudnya menang malu, malah kalah ada, ada nak kenapa pak? sini, ke bawah dulu bapak mau ngomong serius hmm, oke lah apa ya pak? besok palingan sekarang tuh ya masa nungguin kamu nikah dulu iya pak, iya kenapa pak? katanya mau ngomong serius jangan-jangan bapak mau nikahin aku ya? pas banget sih aku jomblo soalnya sembarangan kalo ngomong ya bapak dapet tawaran biasiswa buat kamu di luar kota ini di sekolah ternama disana bapak ingin kamu pindah sekolah kesana supaya masa depan kamu kedepannya lebih baik nak loh, kok gitu pak? aku disini udah nyaman loh pak masa tipe-tipe pindah sekolah gak mau apa? udah, nurut aja sama bapak disana lebih baik dan bapak juga udah beliin kamu rumah di sekitar sekolah barumu aduh, yaudah deh pak mau gimana lagi? gitu dong nak hmm, jadi rumah baru gue tuh jalannya dimana ya? sini, sini atau sini ya? hmm, aku coba jalan ke sini deh siapa tau aku nemu rumahnya jangan-jangan belok sini lagi belok kanan lagi yaudah deh aku ikutin dulu siapa tau aku nemu rumah baru yang dibeliin bapakku oh, jadi ini rumah baru yang bapak beliin buat aku? wah, dari luar sih tampak rumahnya sangat bagus coba kita masuk ke dalam wah, dalam rumahnya setampak bagus ada TV-nya ada buat kita nonton ada juga tempat makannya wah, bapakku emang terbaik kalau milihin rumah wah, kamar aku juga bagus ada komputernya, aku bisa nge-game juga eh, tapi bentar-bentar mama nelpon aku mau angkat dulu telepon dari mama halo nak, ini mama gimana kamu udah tinggal di rumah yang papa beliin? udah sih tapi kok rumahnya kecil eh, bersyukur dikit dong udah dibeliin rumah padahal mama teh usul papa kamu buat kamu tinggal di kebun binatang aja biar ketemu kemarin hah, maksud kemarin? oh, jahat banget mama ah, ah, ah ya sudah kamu di sana yang rajin biar bisa berprestasi berprestasi jadi gemes berprestasi jadi murid terbaik lah gimana nih si anak? hehehe iya, mamaku tercinta alas iya, boy anak modus hehehe ya maaf, mah hmm jadi ini sekolah baru ku SMA di Gantara itu hmm baiklah aku harus segera masuk untuk bertemu buruku nanti di sana pagi pak yo ya, selamat pagi nak selamat datang di SMA di Gantara kamu anak yang baru pindahan itu ya? iya pak saya kesini ingin lihat-lihat sekolah ini pak baik kalau begitu untuk sekarang sih belum ada mungkin ke depannya akan ada hmm, oke pak oh iya pak mau nanya disini ada expo e-spot ya pak? oh enggak lah disini kan kamu belajar malah bikin game mulu yang mana aja bugi dong hehehe eh pak tapi disini murid-muridnya ada yang aneh-aneh gak pak? murid-murid disini rajin-rajin kok oh gitu ya pak bangga di sekolah sayang lama pada aneh-aneh semua pak masa? ada yang tidur pas upaca orang pingsan di t-back-t-back pelajaran kimia malah main switch ada yang dikejar ibu-ibu kantin karena belum bayar gorengan tolong aku dikejar ibu-ibu kantin padahal aku cuma minta satu gorengan maksudnya satu hotboy tolong sama ada yang fetishnya sepatung anime ada-ada saja sekolahmu yang dulu oh iya kamu kan sudah diterima di sekolah ini dan nanti akan diumumkan kapan kamu bisa mulai untuk masuk sekolah baik pak terima kasih oke sama-sama jadi ini kelasku nanti kelasnya nampak nampak indah dan juga peralatannya sangat lengkap kebaiknya aku mencari tempat dudukku dulu deh mungkin aku akan duduk di pojok sini pada jalanan baruku baru akan dimulai baru kepada bunda tercinta halo bunda apa kabarnya disana pasti bunda baik-baik aja dan bahagia kan ya bun rere disini rere disini baik-baik aja walaupun mungkin tidak sebaik saat bunda waktu masih ada di samping rere tapi gak apa-apa kok bunda rere gak sedih rere tetap bahagia karena rere disini juga sudah bisa bersekolah di sekolah yang cukup ternama loh berkat dukungan dan didikan yang selalu bunda ajarkan kepada rere bunda sekarang rere sudah menjabat menjadi ketua OSIS loh rere selalu berusaha untuk belajar rere juga selalu berusaha untuk menjadi orang yang sigap dan tegas rere ingin selalu menegakkan keadilan dan kebenaran di sekolah belakangan ini di sekolah rere sedang banyak kasus pembulian bunda kadang rere cukup stres juga nih dengan para pembuli rere seringkali juga gak tau harus berbuat apa tapi karena rere ini ketua OSIS rere harus bisa tegas dan kuat melawan para pembuli rere tau keadilan dan kesetaraan di sekolah ini harus ditegakkan gimana bunda rere hebat kan tapi kehebatan rere tuh bukan hanya karena rere sendiri loh rere disini dikelilingi oleh orang-orang yang sayang banget sama rere rere selalu ditemani sama Adela sahabat rere waktu masih kecil iya bunda bahkan ayahnya Adela yang membantu membiayai segala kebutuhan rere sekarang loh walau paman selalu bilangnya kalau rere ini udah seperti anaknya sendiri tapi rere kan tetep gak enak ya ya pokoknya rere baik-baik aja kok bunda walau ayah sudah meninggalkan kita sejak rere masih balita tapi bunda bisa sangat tegar sendirian membesarkan rere rere juga akan menjadi keren seperti bunda rere udah siap berangkat belum aku udah nih oh iya bentar deh semenit oke deh aku tunggu di luar ya sarabah terima kasih ya bunda bunda yang tenang ya di surga rere disini baik-baik aja kok aku sayang bunda aku berada di tengah-tengah kehilangan dan pengkhianatan ibu kami sudah tenang dan ayah ayah kami pergi jauh meninggalkan adikku mencoba menemukan sinar kebahagiaan dibalik bayang-bayang kebahagiaan ibu tapi bagiku kehilangan itu terlalu piluh terlalu tak adil aku terbakar oleh rasa sakit yang begitu dalam aku dendam dan aku aku jijik dalam segala kesedihanku dibalik intimidasi yang kutunjukkan sesungguhnya aku hanyalah seorang anak yang hancur dan kesepian aku merasa terhilang terluka oleh kekosongan yang tak terlupakan tindakanku hanyalah pelarian jika aku tak bahagia tak seorang pun boleh baik-baik saja kecualian kak iya kenapa dek perutku sakit sakit banget peleri masih sakit ya perutnya iya aku juga lapar kak iya dek sabar ya sayangku kakak lagi gak punya uang buat beli makan aku udah gak tahan kak yaudah tunggu sebentar ya kalian semua diam jangan jangan ada yang bergerak dan angkat tangan kalian sekarang juga kalau kalian pengen selamat jangan gerak sedikitpun ya eh loh mbak cepet bikinin gua satu hamburger maaf mas kami tidak mengizinkan pelayanan seperti itu disini apakah anda ingin memasak sesuatu yang lain gua gak peduli sama aturan kalian gua cuma pengen satu hamburger tanpa saus pedas dan tanpa acar sekarang baik saya akan membuatkan anda sesuai pemintaan anda tolong jangan sakit di siapapun yaudah cepetan iya baik mas dan jangan ada yang berani memberitahu siapapun tentang ini dan jangan juga coba-coba untuk menelpon polisi terlambat taruh pisang ikut saya ke kantor kamu ini masih sekolah udah ngerampok mau jadi apa maaf pak saya terpaksa adik saya kelaparan ah hal sama aja kamu yaudah panggil ayah kamu saya mau ketemu sama pak saya juga mau ketemu sama ayah saya aku rasa kehidupan di sekolah tidak seperti yang aku bayangkan padahal setelah memasuki bangku SMA aku kira kehidupanku akan seperti biasanya ternyata setiap harinya memasuki sekolah seperti neraka bagiku pulang dengan kondisi babak belur sudah seperti makanan di setiap hariku tapi kenapa harus aku yang menjadi sasaran mereka aku sudah bingung bagaimana cara keluar dari keseharian yang terlambat masih berani lo Inok lu gak apa-apa kan gua udah gak kuat Riz emang kurang ajar mereka gua bakal bantu lu nok buat bales mereka tapi aku gak boleh begini terus dengan hadirnya Kak Riz aku rasa semuanya akan membaik aku berjanji mulai saat ini aku akan bangkit terima kasih Riz Clara selalu seneng banget kalau bisa kumpul sama papi mami iya sayang papi juga seneng mami juga seneng bisa makan bareng sama anak mami yang cantik besok-besok gimana kalau kita piknik kayaknya seru deh hmm gak bisa Clara papi sama mami besok pagi harus berangkat besok pagi iya sayang mami papi ada klien yang sangat penting buat masa depan perusahaan kita tapi mi maaf ya sayang tolong ngertiin kesemukan papi mami juga ya ini buat kamu juga sayang iya iya aku suka banget sama lagu barunya Aretha Kirana dia salah satu penyanyi favorit aku emang lagu menggapai mentari itu bagus banget sih aku dengerin terus teman-teman jangan lupa besok udah PR ya ayo Inok kita pulang bareng akhirnya pulang juga aduh kakiku enjaduk inok inok aduh aku kemen banget mau puas ya selamat menikmati selamat menikmati kalian lihat yang lagi berantem itu ya itu bukan gue itu preman pasar yang bintang tantang karena dia kesenggol pas beli makan tadi sama gue kalau kalian nyari gue yang mana ini gue yang di kiri lagi berdiri sambil megang sandwich nontonin teman gue berantem sebelumnya kenalin nama gue langit gue dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa aja tapi gue punya satu sahabat yang luar biasa buat gue kalau kalian ingat yang tadi berantem ya itu sahabat gue bintang namanya kalian gak salah denger bintang namanya nama kita memang sangat mirip seolah terdapat benang merah yang telah dirajut untuk mengikat takdir kita berdua bintang adalah sosok yang sangat spesial buat gue ya karena kita sudah temenan dari TK sampai SMA dan selalu bersama bahkan orang tua kami sudah sering bertemu layaknya keluarga besar sehingga gue merasa dia seperti keluarga sendiri yang harus gue lindungi juga nah kan kalah lagi udah gue aja ya biar gue aja nih yang urusin gue masih bisa lah udah udah watch and learn masih bisa apa sih lu berdiri aja udah gak bisa bisa lah masih bisa iya yang barusan itu baru gue langit sejak kecil gue udah diajarin bela diri seorang jikempo oleh orang tua gue karena kebetulan bela diri tersebut merupakan bela diri yang menjadi tradisi turun-temurun keluarga gue tapi gue selalu diberikan pelajaran oleh ayah gue untuk memakai bela diri tersebut hanya ketika gue diganggu pada akhirnya pelajaran tersebut hanya menjadikan gue sosok yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri gue tumbuh menjadi sosok yang tidak menghiraukan orang lain yang tidak gue kenal dengan kata lain gue menjadi apatis lantas pada akhirnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan mungkin kehidupan gue bersama bintang merupakan sebuah takdir awal sederhana yang membuat dia selalu hadir di sisi gue selama ini sejak kecil namun sudah saatnya waktu takdir lain yang akan mengajarkan bahwa ada saatnya kita harus melangkah maju membuka lembaran baru untuk menemukan orang yang sungguh berarti bagi kita sudah 10 tahun mimpi itu terus datang sampai kapan akan terus begini anak-anak pelajaran kita sudah selesai jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan besok ya halo semua nama saya Yu kalian bisa panggil saya dengan Pak Yu saya adalah seorang guru di SMA Degantara sudah 3 tahun saya mengajar di SMA Degantara anak SMA Degantara itu baik-baik saya senang mengajar mereka semuanya sudah saya siapkan Pak baik, laksanakan ah, enggak aku itu tadi teman saya telpon papa bisa mengajar semua mata pelajaran di sini bahkan hal-hal yang tak terduga sekalipun lepaskanlah semua yang terpendam di dada engkau telah berusaha sekuat tenaga jangan dengarkan mereka membuatmu tak berdaya jadilah apa adanya dan tetap selalu percaya selamat pagi semuanya hari ini kita akan mempelajari matematika matematikanya tentang rumus-rumus pita ah, bosun banget lagi mana kagak paham cabut aja kali ya selamat menikmati selamat menikmati akhirnya akhirnya bisa cabut dari sekolah tapi enaknya kemana ya ah, pulang aja pulang aja kali ya mana guru tadi ngajarin matematika lagi kan gue kagak ngerti ya akhirnya aku sampai rumah tapi ah, udah lah gak usah dipikirin mending aku masuk ah, rasanya sewi banget di rumah ini tapi ya mau bagaimana lagi aduh aku lapar hmm, masak apa ya ah, kayaknya masak sik enak nih ah, makan sendiri lagi yaudahlah makan aja ah, genyang banget ah mungkin aku harus ke kamar dah bener-bener sepi ya tempat ini aku jadi kangen sama ibuku kapan ya kita bisa ketemu lagi dan kapan juga aku bisa ketemu dengan ayahku ah daripada mikirin itu mending aku harus mikirin tujuanku di sekolah ini hahaha jadi kalian berani sama kita hahaha bacot banget loh sini maju ayy weee hoho kita abisin kalian nama gini sok keras yang bener aja rugi dong pak guru tugas yang kemarin belum dikumpulin eh apa-apaan nih apaan maksud kalian kemarin 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Adnan! Namaku Adnan Aku seringkali tidak diperhatikan Ataupun didengarkan oleh orangtuaku Cepat turun! Makan siang sekarang! Mah, lihat ini Ujin kemarin aku dapat nilai L loh mah Dan juga kemarin aku menangin lomba loh Terus tadi juga aku membantu beberapa temanku Oh, yaudah Sekarang turun dan makan Habis itu bantuin beli sini rumah Walaupun mereka sering memberikan fasilitas yang aku mau Namun Karena sering tidak didengarkan Aku menjadi tidak bisa mengekspresikan diriku sendiri Iya, baiklah Yaudah Sekarang turun makan Orang aneh loh Udah lemah Culun Ngapain sih hidup? Ah, sialah gua telat Dimana lagi kelasnya aku lupa Tolong Tolong Loh, itu kan suaranya Ian Suaranya dari dalam sini Jangan bilang dia dibully lagi Sialan Lu mau ngapain si Ian, hah? Oh, jadi ceritanya apa lawan kesiangan nih? Hah, ganggu aja Kau, tunggu aja waaah ya bang Odo sini nama Odo uuuu banget mengemaskan tapi sangat kuat wow bang Odo ya ya Odo Satoru ya Mete baru Huuu Tolong Cya maaf tolong Hai kenalin, nama gue Kai, Kai Raditya, ini adalah keseharian gue, di mana sekolah adalah pertarungan dan keberanian, gue adalah murid dari sekolah Birgantara, setiap hari sekolah adalah tempat pertarungan, di sekolah bukan sekedar belajar, tetapi juga mencari jati diri, bagi gue, setiap konflik adalah kesempatan untuk menjadi kuat, gue punya sahabat, namanya JJ, gue dan dia selalu jadi pembuat onar di kelas. Bintang, oh bintang, seperti namanya, Kau bersinar di langit malam yang sepi. Dalam ratusan tahun cahayamu berkelana, namun di dalam hatimu, adakah kesepian yang menyala? Bintang, oh bintang, dengan keindahanmu yang abadi. Di dalam hatimu, mungkin ada kesepian yang dalam. Bintang, oh bintang, semoga kau menemukan kedamaian. Kau adalah bintang yang tak akan pernah kudar, wahai bintangku. Adikku, dia cerdas. Aku tak pernah meragukan keunggulannya dalam bidang akademis. Dia telah menancapkan tombaknya di tanah kebanggaan keluarga Hadi Wijaya. Sedangkan aku, aku siswi yang bercita-cita menjadi kickboxer profesional. Aku sudah beberapa kali memenangkan pertandingan tingkat provinsi. Sayangnya, di mata orangtuaku, prestasi akademis adalah segalanya. Aku mulai terbiasa dengan peran ini. Peran di mana aku berjalan dibayang-bayang seseorang yang dianggap lebih cemerlang. Di keluarga ini, nilai dirimu hanya diukur dari selembar kertas dan angka diatasnya. Aku berharap mereka melihatku sebagaimana aku melihat mereka. Bukan hanya sekedar statistik dalam kertas semata. Aku selalu bertarung. Bertarung untuk apa yang aku inginkan. Aku tidak akan berduka dan menyerah. Berdiam diri dan membiarkan diriku diabaikan. Aku akan mencapai puncak tertinggi dengan segala cara yang ku bisa. Tunggu saja. Aku juga akan mendapatkan semua perhatian itu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kepintaran hingga reputasi yang gemilang sebagai seorang Hadi Ujaya. Namun sejatinya, yang aku rindukan hanyalah kebebasan. Bagaimana sekolahmu? Lancar. Papa dengar kamu peringkat satu paranel lagi semester kemarin. Pertahankan nilai muselina. Dengan kecedasanmu, kamu memiliki potensi besar untuk bisa sukses di masa depan. Papa ingin melihatmu mengambil posisi tertinggi di perusahaan kita. Bahkan menjadi seorang chairwoman di Hadi Ujaya Perub. Jika kamu menjadi chairwoman, kamu akan memiliki kekuatan dan perkuasaan yang sangat besar. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kenyamanan. Apalagi memiliki mimpi yang tidak jelas, seperti menjadi seorang penunjuk. Ingatlah, Papa akan memiliki kekuatan dari sini untuk mendukungmu. Tapi kamu harus menunjukkan juga kepada dunia bahwa kamu itu pantas untuk mendapatkan suksesan itu. Tatapan kagum dan segan melingkupi diriku karena statusku sebagai Hadi Ujaya. Mereka tak menyadari bahwa di balik layar, sang bangsawan telah lama menjual jiwanya kepada kegelapan, termasuk orangnya. Kini, sang burung akan berjuang melecahkan cantanya. Jika cangkang adalah sebuah dunia, maka, siapa pun yang ingin lahir, harus menunjukkan dirinya. Walaik hari ini, anggap rumah sendiri, Raka. Raka, kenalin, ini Arsaka. Arsaka, oleh hari ini dia adalah saudaramu. Ajak dia bermain besok. Aku Raka. Aku Arsaka. Raka, Raka, nanti kalau udah gede, aku pengen jadi presiden. Kalau kamu pengen jadi apa? Hmm, kalau aku pengen jadi youtuber. Ntar, kita bikin video di istana presiden. Gas! Ikan, ikan apa yang bisa mengeluarkan bunyi ssssss. Hmm, ikan tongkol lagi ujian. Salah, woy. Terus apaan? Ikan goreng. Haha. Ayah titip pesan. Sekolah yang rajin ya. Jangan bikin keributan. Iya ya. Let's go! Ayo Raka, kita berangkat. Oke, Ar. Raka, berjanjilah untuk selalu bersama Arsaka. Iya ya. Kami berangkat dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Kamu diterima jadi anggota Osis di sekolah ini. Wah, terima kasih. Semoga ke depan bisa sangat membantu untuk Osis di sekolah ini. Raka, hari ini bolos yuk. Kakak, yang bener aja. Ah, males, sibuk terus. Yaudah. aku pergi sendiri. Yaudah, hati-hati. Raka, apaan? Mancing yuk. Kagak. Ada Osis ntar. Gak bisa. Ada jadwal, sibuk. Dari aku duluan ya. Ah, sibuk mulu. Yaudah, aku mancing sendiri. Hmm, kenapa sih si Raka itu sibuk terus? Sekarang Raka sudah berubah ya? Hmm. Tiga tahun pun berlalu dalam sekejap. Seakan sang waktu enggan kuk berhenti. Yakinkan aku bahwa aku telah siap, siap untuk melangkah dan berjalan pergi. Raka. Bukan begitu, Arsaka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ehm, enggak kok. Biasa aja. Bagus kok. Kenapa gak masuk klub seni? Gak dibolehin. Kalian siapa? Halo, kenalin. Aku Clara. Terus, kamu? Aku Alana. Nama kamu siapa? Hmm, aku Agatha. by the way aku punya tempat yang bagus loh. Mau ikut aku gak? Ayo, ayo, ayo. Hah? Eh, mau kemana? Eh, sini, sini. Ada tempat yang bagus. Gimana, kalau mulai sekarang, kita temenan ya? Ya, boleh. kok aku tiba-tiba ikutan sih? Dah, ikut aja, biar keren. Nama grup kita, trio kueknya gimana? Enggak. Eh, kok gitu? Menteri pagi dan... Alana, apa ini? Juara dua? Kamu itu seorang kakak, Alana. Kalau kamu saja tidak bisa juara, gimana adik-adikmu? Tapi, ayah, aku sudah berusaha. Bahkan, aku lebih baik daripada adik. Memangnya prestasiku selama ini belum cukup. Ayah kecewa. Sekarang, masuk ke ruang hukuman. Ini tidak adil. Ah, Lan? Ayo masuk. Bikirin apa sih? Eh, iya, ayo masuk. Arsaka, kenalin. Ini Arsaka. Arsaka, oleh hari ini dia adalah saudaramu. Arsaka, kenalin. Ini Arsaka. Arsaka, kenalin. Ini Arsaka. Let's go! Ayo Raka, kita berangkat. Ayah titip besar. Sekolah yang rajin ya. Jangan bikin keributan. Raka, berjanjilah untuk selalu bersama Arsaka. Hati-hati di jalan ya, nak. Kami berangkat dulu, ayah. Kami berangkat dulu, ayah. Selamat pagi. Selamat. Kamu diterima jadi anggota OSIS di sekolah ini. Raka, hari ini bolos yuk. Tidak. Yang bener aja. Rugi dong. Males, sibuk terus. Yaudah, aku pergi sendiri. Yaudah, hati-hati. Raka, hati-hati. Apaan? Mancing yuk. Tidak. Ada OSIS ntar. Tidak bisa, ada jadwal. Sibuk. Ah, sibuk mulu. Yaudah, aku mancing sendiri. Kenapa sih si Raka itu sibuk terus? Sekarang Raka sudah berubah ya? Raka! Bukan begitu, Arsaka. Terima kasih telah menonton!